Oke Halo semua balik lagi di Reserval Channel dan di video lesaga kali ini disini gue pengen ngebahas gear-gear apa aja yang gue pakai gear normal, gear rare, gear counter, gear buat maim team, buat bayuan dan semua bakal gue bahas guys ya langsung aja yang pertama gue mulai dari yang buat bayuan ya gue lagi seneng banget pakai helm running bukan helm Robin ya helm Robin di combo sama Predator dan ditambahin pakai infantry ya supaya ngasilin bonus damage yang cukup sakit tadi nggak kena ya gue rasa kalian sering lihat juga kombo itu gue lakuin terus yang kedua ada Armor Idol tetap Armor Idol masih ada gue bahkan masih nyimpen karena ini memang di combo Predator pun dia bisa ya jadi ya sama aja kayak helm Robin tadi dan yang terakhir disini tuh buat bayuan ngasilin damage gede itu ada ACC ini ya ACC matte blaster dan ini kalau lawan kalian pakai helm running back kalian perlu nge-silence dia dulu ya buat ngasilin full damage ya oke gue liatin gear-gear nya yang pertama disini ada Armor misalnya ada helm Robin helm Robin gear normal berikutnya ada Armor Idol gear rare evo Idol evo berikutnya ada ACC matte blaster ya gear rare terus gue juga baru masukin sih kemarin tuh Armor Iceman ya Armor Iceman ternyata juga bisa dijadiin cara buat start Predator ya walaupun disini dia bisa dibilang gear buat main tim ya oke gear buat bayuan lain yang wajib banget atau sering banget dipakai orang pertama Armor Sakyubus buat ngisi gear ACC researcher buat ngereset ya dan ini hoki-hokian misinya Moga ngisi ACC emang gacha aja ya gua rasa kalian juga sering lihat ini set yang paling sering sih kalau menurut gua Armor Sakyubus ACC researcher berikutnya acc boxing tentunya buat ngereset gear ACC boxing sama helm Captain Hook ya ini gear dari jaman game school juga meta banget ya berikutnya itu doang sih kalau buat ngereset lain disini gua ada helm grade model sama Armor Priest ya Armor Priest ini gear rare helm grade model juga gear rare ini juga rekomen banget arm helm Priest lumayan gampang ke counter tapi kalau kalian punya cara buat mengenain tanpa ke counter itu bisa bukan Armor Priest helm grade model ya helm grade model gear rare dan gua rasa itu yang biasa sering atau dipakai dibuat orang-orang buat bayuan ya berikutnya disini gue pengen ngebahas gear counter ini masih berkaitan dengan bayuan karena gear counter biasanya paling kalau gua ngerasa kalau kita suka bayuan gear counter itu paling penting ya buat nge-counter lawan kan ya oke yang pertama di Hero Midnight ada SD Midnight Armor apa ini Armor Alpha sama ACC XL ini gear counter yang gua nyatin banget gua alasan maksuka Armor ini sih karena bisa dipakai di udara aja sih dan cukup jauh rangenya gear counter lain yang gua siapin ACC medic nih rekomen banget ya karena ketika kita pakai kayak gini terus kita cancel dia cuman kepakai setengah dan gear lain bakal bisa penuh rekomen banget buat disimpen ya ACC F2P lain yang bisa kalian simpen ACC ijimai juga rekomen banget terus gear counter lain yang bisa kalian simpen Armor Agent juga sama helm cindra banyak sih kalau gear counter gua cepetin aja ya helm cindra Armor Agent dan juga ini gua juga ngerekomendasiin sih karena gua itu juga belum kebiasa pakai jadi gear counter yang cool dia cepet banget kayak Armor Sido Assassin sama helm helm ninja atau helm HOE itu rekomen banget buat dimiliki karena kadang kita butuh banget cooldown cepet ya berikutnya juga ada lagi gear counter SD megabat di sini SD megabat dalam Darkmonk EVO ACC ceremonialnya gear counter udara bisa dipakai walaupun kita kena stun atau kena-kena elemen-elemen atau buff negatif bisa dipakai terus helm ini juga stun counter stun atau counter lagi berdiri itu bisa dipakai helm ini terusnya counter jatuh untuk SD megabat dan cooldownnya cepet juga ya gua suka banget sih berikutnya juga ada lagi guys masih belum menghabisinya helm Lily helm Lily ini juga rekomen banget gua udah niatin ACC agent juga kalau ngikutin patch Korea ACC agent nanti dibuff cooldown jadi lebih cepet ini juga rekomen banget buat disimpen kalau punya apakah ada gear counter yang terlewat ini ACC boomerang sama helm impact ini gear counter yang kategori cepet menurut gua karena gunanya cuma 15 dengan upgrade segini doang 150an ya cooldownnya 15an dan ini counter udara sama counter garat apa ada yang kelewat lagi semoga enggak ada ya gua rasa itu doang sih yang menurut gua wajib overboard sih kalau pengennya ACC overboard juga banyak yang pakai tapi kudonya kalau nomor gua sama aja kayak boomerang dan tinggal kalian pilih efektifan mana gua rasa sih efektifan overboard ya jujur karena boomerang kadang nge troll kadang nggak kena tapi overboard itu lumayan lebih lebih kuaranti ya ya jadi overboard Oke sekarang kita masuk ke buat main tim ya buat main tim itu termasuk playstyle ada yang playstyle bayawan tapi lebih aman contoh kayak Armor Shadow disini jadi kita manfaatin kayak gini terus langsung di sekalian ini playstyle stun lah ya gua rasa gua bisa nyebutnya dia gua fokus main nge-stun gitu pertama Armor Shadow yang kedua disini gua biasa pakai STI smack buat start pakai Armor ini kayak gini aduh kurang lama tadi gua nunggunya ya sama ACC Gardener kayak gini ini juga rekomen orang-orang masih biasanya pakai ACC nepelim tapi gua lebih milih pakai ACC Gardener ya oke gua liatin gear-gear nya ya yang pertama disini ACC Gardener aja di Gardener kudonya cepet banget ini rekomen banget Armor Santa Armor Santa kudnya juga cepet banget berikutnya tadi Armor Shadow kudonya juga cepet banget yang ini ngomongin gear jarak jauh juga tapi masih playstyle yang sama helm Iceman juga gulia cepet banget bisa dipakai dari jauh kalau kalian punya mas ketir ada kombo full-damage juga ya bisa kalian pakai wewat kau nggak kenal nih ha gua nggak tahu ya kenapa ya bentar guys gua penasaran kenapa dulu perasaan bisa deh ah ya bisa full-damage itu terus juga Armor Iceman tadi yang gua bilang ini juga bisa dipakai cari jauh ya di kombo sama ini mungkin serikan blaster ini kira-kira jarak jauh serikan blaster gua lagi suka banget pakai ini helm Iceman tadi dan juga Armor Iceman tadi ya Oh sama ini deh ACC yang sering juga gua pakai ACC Space Lord eh bukan bukan ini ACC Space Lord ini juga rekomen banget sih bisa dari jauh soalnya nge full-damage dua kali gitu ini juga cepat ini 18 karena enggak gua upgrade berikutnya Oh iya gua kelewat deng ACC ini ACC Dragon Blade ya bukan-bukan Halloween Blade ini juga rekomen banget bisa ngebatalin skill musuh gear counter jatuh gulanya cepet banget ini berikutnya mungkin yang pengen gua tambahin buat gear jarak jauh gua ini ada armor wc bisa kalian pakai juga dari jauh ah juga ini buat main tim combo yang paling sering gua pakai kombinasi SD magnetik dikumpulin musuh yang banyak terus baru kita pakai armor wc dan kalau ke drop kita pakai aja ctm get ya buat ngebot nambahin damage drop Oke ini juga sering banget gua pakai sih ctm get SD magnetik dan juga Armor Wc ya terus sekalian di sini ada helm laser Google sama ACC spiral backpack atau spiral ornamen ini demenya sakit aja sih kiri cooldown cepat damage sakit jadi kayak enggak perlu gua upgrade plusin kiri dia udah setelah cepet kudonya dan gua taruh medik gua yang memang upgrade-nya cuma ngetek ya dan apa ada lagi yang kelewat ya gua takut kelewat Helmedic anjir lupa gua Helmedic buat ngereset ya kalau kalian sebenarnya kalau udah punya helm grade modal sih gua rasa enggak perlu Helmedic ya tapi orang-orang lebih milih Helmedic ya Helmedic itu penting banget sih buat ngereset gear ya terus yang wajib banget dimiliki sih Armor ini tadi gua lupa ya Armor Counter Armor Tear ya gua sampai bela-belain ambil Hero Tear demi Armor Tear ya itu juga ya kalau kalian ada kesempatan ngambil Armor Tear kalau wajib banget karena ini gear counter segala situasi buat Armor satu-satunya ya berikutnya yang pengen gua tambahin di sini Gear DT Gear DT disini gua pakai SD magnetik sih biasanya atau nggak helm ini buat nge-counter kalau ada projectile dia bakal kena stun terus ACC ini kiri unit juga ACC Chanson ya dan kebanyakan sih gua gini untuk enggak kebanyakan cuma satu-satunya ya ya itu doang harusnya gear yang gua pakai untuk saat ini ya kalau ada yang kelewat kalian bisa bantu aja tambahin di komen Oh ini ya helm ini udah gua oh ya karena ini set yang ini cukup biasanya ada kombonya gitu jadi kayak habis diracun pakai helm botani nanti langsung dikasih ACC Poison Jack ya atau racun Shadow Assassin guys jadi kayak biar double racun gitu nge-slow ini juga cocok sih buat teamwork Oh sama ini gua kemarin juga baru nyiapin ya kadang gua pengen juga main-main bantu-bantu ngestun pakai Armor Iceman ya eh Armor Skadi Evo ini juga orang pakai ya Armor Skadi Evo terus yang pilihkan tadi helm botanis helm botanis sama tadi Poison ACC Shadow Assassin ya dan iya harusnya itu doang gak moga enggak ada yang kelewat terima kasih udah nonton berikutnya video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya guys like smash save Terima kasih.